Terkait tingginya jumlah kematian ibu dan anak, serta banyaknya daerah di kawasan tertinggal, terdepan dan terluar, yang sangat bergantung dengan keberadaan bidan sebagai satu-satunya tenaga kesehatan, Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah membentuk Konsil Kebidanan sebagai salah satu bentuk implementasi dari RUU Kebidanan yang telah dirancang DPR bersama pemerintah. Ditemui usai rapat kerja antara Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia baru-baru ini, anggota Komisi 9 DPR RI Syamsul Bahri menilai, urgensi dibentuknya Konsil Kebidanan sudah semakin tinggi, mengingat sampai saat ini Undang-Undang Tenaga Kesehatan belum cukup mengatur atau dapat menjadi payung hukum yang dapat menjamin jenjang karir, faktor pelindungan, kesejahteraan, serta standar profesi untuk bidan di Indonesia. Nah, ini yang sedang kita perjuangkan, sedang kita yakinkan kepada pemerintah bahwa Konsil Kebidanan itu sangat penting, agar mereka terayomi dan Konsil Kebidanan ini adalah sebagai ujung tombak dari pelaksanaan Undang-Undang Kebidanan. Anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso menilai, dengan tingginya jumlah kematian ibu dan anak di sejumlah daerah, dan masih banyaknya daerah yang bergantung pada profesi bidan, sebagai satu-satunya tenaga medis di daerah 3T, maka pihaknya mendesak pemerintah menyetujui pembentukan Konsil Kebidanan di Indonesia sebagai bentuk perlindungan negara terhadap profesi bidan di Indonesia. Karena Konsil itu kan mengatur rumah tangga kebidanan, masalah karir, masalah kinerja, yang aturan bidan sendiri, karyan diri.